Jadi water jacket Jadi lupa-lupa Jadi nanti kalau kita pas perlu nanti Mesin di SMKD 3 Pasti kalau buka Pasti ada warna kekuning-kuningan Ada lupa-lupa yang warna kekuning-kuningan Itulah namanya Wajar jacket Dilewati air Dilewati air dinding Jadi engine Begitu dia Beroperasi Otomatis Air akan bersimulasi Semua sudah dihantuk Ada tapos kacil Atau water pump Antara airnya Jadi Water jacket ini adalah tempat untuk bersimulasi Atau dilewati oleh air dinding Biasanya sebelum unit dijalankan Harus cek Air Jangan sampai Unitnya sudah jalan Atau air airnya Habis Bisa terjadi Di radiator itu Air di radiator itu bisa tertulang Karena disitu terjadi Pemenasan Terjadi penguapan Bisa juga terjadi ke bawah Jadi unit sebelum dioperasikan Seorang operator Atau sucik-seremo Atau makanya Elektronya Ada dan tidak Kalau elektronya kurang Harus ditambah Biasanya juga mengecek level oli Itu perawatan-perawatan yang Sebelum unit dijalankan Jangan sampai olinya Habis Jangan sampai olinya Kurang Nanti Biasanya Nanti Saya lihatkan Cara mengecek oli Kita ada Sticknya kita cabut Itu ada Tandanya disitu Ada L Ada L Biasanya Nanti kita akan ini Cara mengecek oli Itu kita cabut Sticknya Kita lap dulu Baru Masukkan kembali Kita tahu Kalau masih Kan ada Batasnya Sticknya Itu Dicek semua Kadang-kadang Kalau jadi Berbekan Tapi biasanya Yang di cek itu Biasanya operator Operator Sebelum di Presiden Jadi itu Dicek semua Karena itu Kalau Tidak mengecek Ya Iwilinwana Bisa Bermasalah Hal-hal Sejati saja Bisa Berempat Hal-hal Ayah Menjid Air Keringinnya Kurang Pasti Epekinnya Bisi Atau Saing Bermasalah Juga Atau Wolinya Wolinya Ini Kurang Pasti Bermasalah Jadi kerjaan kita Memang Agak berat-berat Kalau Jadi Mekanik itu Jadi Mekanik itu Sebenarnya saya bilang Di SMK 3 Kalau saya Masuk di dalam Gengkel Kalau dia Pegang ini Pakai tangannya Saya bilang Tidak bisa Masuk Terjadi Masuk Sekolah SMK 3 Kalau Tidak Bermasalah Kerjaan kita Seorang Mekanik Adalah Kotor-kotoran Mainan kita Di setiap hari Adalah Boli Gris Ya kan Jadi kalau Mau bersih-bersih Saya bilang Bukan Masuk 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 Sering Karena 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 Bermasalah Cuma Nipi Diri Doang Kalau Mau bersih-bersih Baju Jika Seorang Mekanik Itu Berlumpuran Dengan Oli Atau Bermas Bahkan Anak-anak Kalau pulang BKL Bajunya Yang betul-betul BKL Benaran Karena Anak-anak Juga Ada yang Cuma Main-main Cuma Ikuti Kuta Yang betul-betul Kerja Bajunya Aku pulang Sudah Tidak Terbali Warna Anu Ya Semua Polis Saya Bila Kenapa Jadi Kalau Gampang Menentui Seorang Mekanik Kalau Tuntur Ini Lihat Dari Bajunya Jadi Mainan Kita Jatuh Seorang Mekanik Adalah Poli Gris Itu Kalau Kotor-kotor Pasuk Kalau Seorang Mekanik Hukum Tidak Boleh Anjak Kalau Pukunya Bajam 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 Angkat Ini Satu Pukunya Saya Pukunya Lama-lama Bisa Exigen Kejelak Kanan Kalau Angkat Pukunya Itu Setelah Setelah Bisa Goreng Lama-lama Jatuh Kena Kaki Exigen Memang Kalau Kaki Kita Ketangan Kita Ini Tentu Ada Hitung Untungannya Tetapi Siapa Mencacah Alhamdulillah Ada Itu Karena Ini Buat Misalkan Lepas piston Tadi Pegang Setengah Setengah Piston Itu kan Berat Makanya Kalau Ini Sering saya Berang Kalau Ini Karena Kita Buat Kalau Kerja Biasanya Kalau Langkat Berat 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 Jadi Jadi Makan Ini Harus Semangat Makanya Setiap Pagi Saya Pernah Kepul 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 Sama Linda Saya Pernah Bawa Lomba Saya Lihat Mahasiswanya Setiap Pagi Musnah Setiap Pagi Di Komando Kedua Kerasnya Kedua Tiga Saya Tanya Kenapa Mas Sifresen Ini Karena Memang Harus Semangat Kalau Tidak Semangat Bagaimana Buka 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 Bang Yang Tetapi Sekarang Tiga Sekarang Tapi Yang Yang I Satu Terima Berapa Buka bautnya tidak terbuka itu pun diinjak kalau tenangannya loyok bautnya tidak akan terbuka jadi diinjak itu pun sambung pipa baru bisa terbuka kuncinya kalau kita buka baut itu dikasih kaget kaget cukup baru dia sama nanti kalau mau masak baut SOP nya jangan langsung pakai kunci karena kalau kita pakai kunci langsung ya kita tidak tahu bautnya pas usahakan pakai tangan dulu karena kalau tangan kita tahu rasakan ini kalau dia kita percaya itu agak agak apa namanya agak kas berarti kulitnya tidak pas kalau kita pakai kunci langsung kita tidak tahu jadi nanti kalau perlu masuk ke baut usahakan pakai tangan dulu setelah sudah dipastikan masuk baru pakai kunci ya sama kalau buka baut usahakan pakai kunci yang betul-betul pas usahakan kalau buka kunci usahakan kunci so atau kunci beri karena kalau pakai kunci pas yang terbuka itu itu kepala baut bisa rusak sudut-sudutnya itu kan tumpuannya kunci ya kalau kepala bautnya itu sudah ujung-ujung ujungnya itu ujungnya itu bermasalah susah dikatakan otomatis ujungnya kunci B kunci B bete kalau salah-salah bete bisa 4 hari jalan ya kan kalau 4 hari jalan tidak ada lagi ya jadi itu ya nanti ya saya akan kita akan belajar tentang macam-macam kunci ada kunci so ada kunci link ada kunci kombinasi ada kunci inggris ya kunci B inggris itu yang bisa 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 dimainkan sesuai dengan kepala baut kita akan buka kemudian ada bullet gauge itu ya tools yang kita pakai ya karena kalau kita seorang makan ini harus tahu fungsi-fungsi semua kunci ya kunci 17 ya otomatis pasangannya adalah baut 7 17 jangan sampai semua kunci kunci dipasih semua di ininya kita sebenarnya kita main insting ini kunci baut ini baut 14 otomatis pasangannya berapa kunci 14 jangan nolnya baut 14 pakai kunci 17 kepalanya kita ketahui apa apalagi kalau mekanik-mekanik yang ini saya pernah berjaya waktu saya masih mahasiswa mengukur dia pasang kepalanya silindar saya kepalanya mekaniknya dia ukur pakai ini dulu pakai ini dulu ke kedalaman dari patah lompong itu saya ketahui saya ketahui saya ketahui saya kenapa dari sini supaya memastikan biasanya kalau kunci kepala silindar tahu ini kuncinya tahu dia tapi dia pakai ini setiap dia mau pasang kunci apa pasang baut dia ukur-kuruh baru dia paskan lagi di baut baru dia pasang secara ini masih jadi tapi kalau di perusahaan di perusahaan time is money waktu adalah kecepatan makanya sekarang ini siapa yang cepat yang dapat tidak berlaku lagi yang zaman dulu nenek moyang kita sudah bilang biar lama selamat tidak laku sekarang jangan cepat tidak sama kalau informasi misalkan ada informasi di PT PAMA yang diterima siapa yang cepat dapat informasi tetap masuk cepat informasi cepat action dapat tapi kalau lambat-lambat nah ini itu ya sekarang siapa yang cepat itu yang dapat jadi ini namanya water jake atau biasa randang selunggu air tempat untuk bersekurasinya air dan dingin di dalam air yang dingin mesinnya dalam panas supaya suju mesin tetap stabil oke paham coba si siapa belakang apa apa fungsi selesai tadi blok selesai tadi di blok selesai blok selesai tadi kan bapak selesai tadi blok selesai apa fungsinya kita kita diskusi jangan pasir kebanyakan kita orang Indonesia selalu duduk di makan selalu kita malu orang kita kita mesti lakukan contoh yang paling kurik selalu pasti di depan orang patah kita tahu kita orang kita kadang saya sering orang orang tahu kadang juga jangan tanya menyampaikan gagasan ide sama untuk terlalu bersalah bagaimana orang tahu kalau kita bisa kalau kita cuman dia orang patah sukses dia selalu mengatakan bapak saya bisa lalu begitu bisa tapi modal apanya berpercaya berpercaya gini kita jadi apa yang berjadi jika mengalami korosi korosi otomatis kalau mengumerasi korosi ini kan pasti kan otomatis korosinya akan misalkan akan dibawa ke apa namanya domos dan domostad dan domostadnya pasti akan bermasalah sumber kalau domostad bermasalah pasti simulasi apa simulasinya pasti akan bermasalah jadi kalau terjadi seperti itu pasti ada informasi monitoring terlebih terlebih bahwa termostadnya tidak untuk bekerja yang baik nanti akan besok ini dengan termostad jadi semua sekarang saya katakan unit-unit sekarang ini semua sudah sudah canggih ada ada informasi ada kesalahan sedikit pasti ada informasi tekanan woli buat masalah ada informasi tekanan woli itu kan dari bawah dari bawah woli kan dari bawah dari boi pen namanya boi pen untuk naik ke atas itu untuk tekanan yaitu namanya bom bom kalau dia tidak sampai ke atas pasti ada informasi sama karena kalau dia tidak ini woli tidak sampai seling berhasil pasti seling seling selingnya bermasalah bisa jadi kayak ausas disitu karena pengusian woli disitu dia sebagai bantalan berlumas supaya pergerakan komponen itu licin kalau dia kering pasti bermak ini juga sering contoh sering juga kalau kita hidupkan sepeda motor kita kenapa sepeda motor itu atau mobil pada saat kita hidupkan itu jangan langsung gas gas pul karena posisi uli dia masih di bawah kalau kita gas pul otomatis kan pistonnya itu masih masih kering itulah yang seling kita tidak sakit hidupkan motor orang yang bar par ustaz harusnya ada dan menurut sampai olinya naik sama pun hidupkan mesin langsung gas pul karena olinya belum sempat naik kalau sempat naik sudah gas pul otomatis atau komponen komponen tadi posisi mas kering otomatis bantaran bantaran komponen komponen yang lain langsung berkesihkan sedangkan disitu ada celan ada celan ada celan kan nunggu ini seperti bantaran dan lain lain oke saya memposisi ini blok tadi coba sih aku cepet ini sebagai bergeraknya fitur dalam proses pemakanan kedua coba si yang ini sangat takut padanya ini tidak penelaman orang ya kalau kita apa kita sekarang padanya nanti saya disuruh beda sekolah ya sekolah tapi sekarang tak boleh nari gak boleh terkenas seperti seperti apa perang 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 siswa semangat banyak lupa dijawab ya lupa si 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 awan awan perang untuk meneruskan ibarat dari pemakanan pistan fungsi daripada blog sejenis ya gitu mohon saya seperti ini supaya ingat jangan lewat begitu saja ya karena bulannya kalian ini angka pula kalian datang ini kan imbarat kayak TNT yang posisi kosong bagaimana cara membuka ini supaya TNT bisa isi minimal kalau pulang ya syukur-syukur kalau seringan kalau pulang kosong datang kosong kosong tidak usah tapi waktu kan tinggalkan anak-anak istri tinggalkan keluarga yang belum guna ini tinggalkan pacarnya anak-anak pernah mudah kalau punya pacar tidak satu jaga saja saya satu tahun apalagi zaman saya dulu belum ada HP zaman saya dulu waktu saya masih di serangan masih masih pakai surat-surat padahal kirimnya di sebelah rumah kirim surat ditulis itu ada blog-blog baru di tempat ini kita tunggu dua hari atau karena dia zaman kami itu malu-malu bukan kita berani kita berjaya langsung pakai perantara perantara kirim habis itu ya balas semangat gak bisa gitu baca baca surat cinta kalau jalan-jalan sekarang beda semua seperti HP jadi kan dulu zaman saya selesai memalukan berani berani jeluh gak tahu ya zaman sekarang beda lagi bahkan kalau kita jalan jalan-jalan kalau belum suami istri kita malu ya tapi kalau yang benar-benar juga bisa tapi kalau sekarang saya baru kenal hari ini sudah berani pegang-pegang tanah beda masa kita sudah berbehan kenapa sekarang banyak orang banggal mirip baik sendiri gagal adib daripada pacarnya sudah hamil keluar karena sudah berbelah sampai memang kita teknologi ya kan teknologi memang serba susah ya kita tidak memahaskan maka kita ketinggalan kita memahaskan kalau kita salah gunakan makanya apanya sekarang gagal kelewatan batas pertama awal-awalnya pegang pengatangan lama-lama berperlukan namanya berhubungan jumat terlena ya kan terlena sehingga ini saya pernah kejadian anak anak mau ujian bukuan juga tiba-tiba masyarakat masyarakat yang menurut saya 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 lupa namanya dia terlantar saya saya istrinya para anak itu sudah posisi mau ujian nasional saya bilang begini sama istrinya itu kamu tidak sampai kamu 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 Terima kasih.